Terima kasih telah menonton Setelah melalui penyelidikan dan mengumpulkan keterangan dari para saksi, polisi akhirnya mengetahui bahwa pelaku pembunuhan korban DH adalah RB Pelaku yang sempat kabur keluar pulau atau tepatnya ke Provinsi Maluku setelah kejadian, berhasil ditangkap dan diamankan pihak kepolisian yang bekerja sama dengan pihak kepolisian Maluku di Kepulauan Aru Proses tertangkapnya pelaku tersebut terjadi ketika ada keributan pelaku dengan para awak kapal ketika pelaku sedang menaiki kapal tersebut Hingga akhirnya pelaku ditangkap pihak kepolisian Kepulauan Aru, Maluku Sama korban yang saling kenal dan DKP di rumah pelaku, yang DKP di rumah pelaku diajak ke rumah dan yang ini diajak minum, ini tidak mau Jadi si pelaku pesel, ini tidak melakukan Disangkatkan yang pertama, pasal 338, kawak pidana, ancaman hukuman 15 tahun penjara Pasal 351, ayat 3, kawak pidana, ancaman hukuman 17 tahun penjara Pasal 80, ayat 3, junta pasal 76C, tentang perlindungan anak, ini ancaman hukuman 15 tahun penjara Setelah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian Kepulauan Aru, tim dari pihak Pore Sumedang pun bergerak ke Maluku Untuk menjemput pelaku, sehingga akhirnya pelaku tiba di Sumedang satu minggu kemudian Kurungan penjara sudah menanti buat pelaku akibat perbuatannya Pelaku didakwa dua pasal sekaligus, yakni pasal 338 tentang pembunuhan Dan pasal 351 tentang perlindungan anak, dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara Diki Guntara, Bandung TV